Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanukraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita Yaitu harga gorengan bisa naik Rp. 2.000 per bijinya Dan dipostingan ini oleh muklis namanya Yaitu yang sering memposting tentang meme Dan disini sudah mendapatkan 2.000 retweet dan 23.000 suka Tentu saja gorengan ini merupakan kecemilan yang sering dibeli oleh masyarakat Sebagai pandemik ketika sedang melakukan pekerjaan atau sedang menerima tamu Dan apabila ini sudah naik akan berpengaruh sekali Kenaikan ini bisa disebabkan karena menaiknya harga minyak goreng pada akhir-akhir yang lalu Minyak goreng yang biasanya harganya dikisar kurang dari Rp. 30.000 Melonjak naik hingga harga Rp. 40.000 per 2 liternya Tentu akan berpengaruh terhadap biaya produksi dari gorengan ini Selain itu efek yang ditimbulkan yaitu Supaya harga tetap di bawah Rp. 2.000 Yaitu dengan jarang mengganti minyak gorengnya Apabila minyak goreng jarang diganti akan mempengaruhi Tentang sistem tubuh kita Yaitu bisa terjangkit kolesterol Bisa Memicu kanker Dan yang lain-lainnya Pada postingan ini banyak sekali tweet balasan Yaitu Masih ingat zaman Rp. 1.000 dapat 4 gorengan Ini sedang naik hingga Rp. 2.000 per bijinya Dan ada yang membalas tentang Minyaknya tidak main-main harganya Yang kemasan 1 liter sekarang Rp. 20.000 Yang dulunya cuma Rp. 12.000 sampai Rp. 13.000 Tidak bisa kita pungkiri bahwa Ketergantungan tentang minyak goreng yang berasal dari sawit ini Sangat tinggi Dan sawit ini sekarang sedang dikembangkan untuk teknologi CPO Yang akan diolah menjadi bahan bakar Dan selain meningkatnya harga minyak goreng Disertai dengan meningkatnya harga bahan-bahan yang lain Seperti mungkin tepungnya Untuk membungkus dari gorengan itu sendiri Membalut gorengan itu Selain itu harga mungkin pisang goreng Pisangnya naik Harga tahunya naik Dan yang lain-lainnya Dan ada yang membalas disini Yaitu selama ayam goreng geprek Di Solo masih harga Rp. 8.000 Harus tetap santai Ada lagi yang membalas Dari dulu Rp. 2.000 kan Dan ada yang membalas lagi Harga Rp. 2.000 Kecil lagi Ada yang membalas tentang megacon Masih Rp. 2.000 Santai saja Jadi disini Akan berdampak Untuk Kos harian Atau yang perlu disisikan Untuk makan akan naik juga Sehingga Harus diimbangi dengan Naiknya gaji WMR Tak bisa kita pungkiri bahwa Tiap tahun Menuntut untuk naik Karena biaya kebutuhan hidup Ya naik juga Dan ini ada yang membalas Gorengan dekat rumah Aku harga tetap sama Jadi kurang enak Masih tau dalamnya ada sayur Sayur jadi kopong Atau kosong Dan bakwan menjadi tepung doang Ya gimana lagi sih Harga Rp. 2.000 Diminta isinya banyak Ya Untung dari mana nanti penjualnya Dan ini ada yang membalas lagi Lah emang ngaruh ya Kepenghasilan dia Maksudnya kan Walaupun bakwan itu isinya Cuma tepung doang Kan tetap aja Tetap digoreng Ya mahal kan Minyaknya gak sih Ya selain minyak goreng yang naik Ya biaya Yang lainnya juga naik juga Ini ada yang mengirim juga Ada yang membalas Tentang budget Rp. 10.000 Resol 2 Bakwan 2 Tahus 1 Semakin dikit ya Ketika Membeli dengan Uang Rp. 10.000 Akan semakin dikit Yang didapat Ada yang membalas lagi Yaitu tenang Beli aja Rp. 2.000 Duitnya jatuhin Kita comot aja Rp. 5 Langsung kabur Setelah ini Ini tak perlu dicontoh ya Ada yang membalas juga Di WMM Dari dulu udah Rp. 3.000 Per satu Dijinya Mungkinnya harga Rp. 3.000 ini Ada harga ada rupa Jadi harganya Rp. 3.000 Namun ukurannya lebih besar Itu sama aja ketika Kita beli Rp. 3.000 Tapi ukurannya kecil-kecil Dapatnya banyak Ya sama aja jadinya Ada yang berpromosi disini Di tempat kegorengan Masih Rp. 500 per biji Pas saudara datang Nitip gorengan Rp. 10.000 Dapat sekantong Bingung sampai bilang Ini gorengan Rp. 1.000an deh Dapat banyak banget Ini uangnya balik lagi Pasti kurang Padahal emang harga Rp. 500an Emang gede-gede Sangat jarang sekali saat ini Untuk Dapat Di harga Rp. 500an Untuk gorengan Yang harganya enak Ada yang balas lagi ya Gorengan harga Rp. 1.000an aja Kuih lebih milih Beli yang agak jauhan Supaya dapat Rp. 2.003 biji Lah ini Rp. 2.001 bijinya Dan banyak sekali Yang pro dan kontra Tentang naiknya harga gorengan ini Tentu saja dengan kenaikan Harga gorengan ini Akan berpengaruh Sekali bagi Kalangan Menengah Maupun kalangan bawah Itu saja yang saya sampaikan Apabila ada yang ingin dibahas Atau yang ingin diskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like Apabila suka Comment di bawah Dan subscribe Untuk mengikuti video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax